Intro Jakarta dengan angka sekitar 500 ribu saja sudah berat Apalagi yang di luar Jakarta, di luar Jawa lebih mahal lagi Dan ini para mafia pemeriksaan PCR ini seolah-olah berselancar memanfaatkan pandemi ini untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya Ini pemikiran ekonomi liberal Apa ya seperti ini? Ekonomi yang kita dijalankan Katanya ekonomi Pancasila yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat Terima kasih telah menonton Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudy akhir pekan Sahabat Indonesia Pemerintah melalui Satgas COVID-19 mengumumkan bahwa per tanggal 24 Oktober 2021 Bagi calon penumpang pesawat terbang Baik domestik maupun internasional Meskipun sudah divaksin dua kali tetap harus menggunakan swab PCR Kemarin Tidak seperti ini Kemarin dengan vaksin dua kali cukup dengan swab antigen Kalau vaksin sekali dengan PCR Ini pemerintah berubah lagi Dengan alasan bahwa Paparan COVID-19 mulai meningkat lagi Pemerintah akhirnya memutuskan polisi seperti itu Tapi bagi saya aneh bin ajaib Pemerintah ini menurut saya Tidak terlalu konsisten Dalam hal ini Apa urgensinya Dengan PCR Dibandingkan dengan antigen Yang jelas bagi rakyat ini sangat memberatkan Di Jakarta Tes swab PCR Minimal 490 sekian 550 sampai 600 ribu Itu di Jakarta Tapi saya mendapatkan informasi di luar Jakarta Daerah-daerah luar Jawa Swab PCR itu mencapai 750 ribu Bahkan yang cepat 4 jam Bisa sampai 1 juta 500 Ini hanya berlaku 2 kali 24 jam Sahabat Indonesia Jujur saya menengarai ini Agak sedikit penuh Dengan misteri polisi yang diterapkan oleh pemerintah Karena bagi saya Banyak keanehan Sebagai contoh Harga PCR Presiden sudah mengatakan Harus diturunkan Tapi kalau menurut saya Masih terlalu tinggi Kalau harga Swab PCR itu Sama dengan antigen Boleh-boleh saja Tapi kenyataannya tidak seperti itu Apalagi di luar Jawa Ini kita bicara dengan Moda Transportasi Pesawat terbang Pertanyaan saya Simple saja Bagaimana dengan Transportasi lain Laut Darat Karena Kami kemarin Dan beberapa orang yang lain Banyak sekali Perjalanan ke Jawa Atau ke Sumatra Menggunakan kendaraan pribadi Kita tidak perlu Swab-swepan Tidak perlu swab antigen Maupun tidak perlu swab-sweb PCR Apa manfaatnya Tracking Paparan COVID-19 Hanya Dengan parameter Penumpang pesawat Yang menurut saya Jauh lebih kecil Jumlahnya Dibandingkan dengan Pergerakan orang Di luar moda Transportasi pesawat terbang Di daerah Tidak ada Ketentuan seperti itu Bebas Bebas saja Saya ke Jawa Tidak perlu swab antigen Dan Luar biasa Sebagai contoh saja Saya ke Semarang Ke Jogja Atau ke Surabaya Harga tiket pesawatnya Jauh Lebih murah Dibandingkan dengan Swab PCR Ini bagi saya Cukup Membebankan Rakyat Karena menurut saya Ini tidak murni Pemerintah Ingin melindungi Masyarakat Kalau Pemerintah serius Ingin melindungi Masyarakat Harusnya juga Diberlakukan yang sama Untuk Mudah termosid darat Kendaraan umum Kendaraan pribadi Itu juga Diberlakukan yang sama Ini tidak Kalau Dengan menggunakan Modal pesawat terbang Sangat Delimet Luar biasa Jujur Saya Sempat Mengeluhkan Terutama Pengalaman saya Di Bandara Halim Perdana Kusuma Pada saat Pagi hari Begitu Raminya Karena banyak Pesawat Pagi yang Beberapa Maskapai Mau terbang bersamaan Dalam waktu yang Hampir sama Penumpangnya Numpuk Petugasnya Cuma satu Yang terjadi Akhirnya mengular Panjang luar biasa Ribet Dan tidak Sistematis Kita datang Di Bandara Tujuan Harus mengisi Daftar EHC Yang ada di dalam Aplikasi Peduli Lindungi Ribet Sampai Detil Sampai Ditanyakan Yang kemana Tujuannya Di hotel Apa Di tempat Mana Alamatnya Mana Detil Sekali Ini di pesawat Pertanyaan saya Manfaatnya Apa Karena Kami yang Ribuan orang Yang naik Mudah tanpa Terusnya darat Kendaraan pribadi Maupun Kendaraan biasa Tidak pernah Ditanyakan Seperti itu Kenapa ini Hanya diperlakukan Untuk Penumpang pesawat Heran saya Kalau ini Mau Tracking Mau Tracing Kok gak Nyambung Karena ini Kecil sekali Jumlahnya Dibandingkan Dengan Orang yang Lalu Lalang Dengan Menggunakan Penumpang Di Dengan Hanya Mensyaratkan Tes Swap Antigen Yang berlaku 1x24 Jam Saja Yang harganya Di Jakarta Kisarannya Di bawah 100 ribu Ini sudah Memberatkan Masyarakat Apalagi Sekarang Harus Menggunakan Tes Swap PCR Akhirnya Orang berpikir Dan saya pun Berpikir yang sama Jangan-jangan Ini Bukan Untuk Melindungi Masyarakat Ini hanya Sekedar Melindungi Pemodal Bisnis Pemeriksaan PCR Karena Apa Di Jakarta Yang saya Tahu Ditumbuh Berbagai tempat Tempat Untuk Pemeriksaan PCR Di TB Simatupang Di Kuningan Banyak lagi tempat Yang lain Itu dibangun Dengan Investasi yang Sangat besar Mewah Jangan-jangan Ini hanya Mementingkan Atau Mengemankan Pemilik modal Yang sudah Terlanjur Investasi Tempat Pemeriksaan PCR Yang mewah-mewah Seperti itu Besar Luar biasa Yang tadi Ada gambar Itu adalah Di daerah TB Simatupang Besar Sekali Luar biasa Dan saya yakin Investasinya juga besar Apakah Lobby-loby Dari mafia Pemeriksaan PCR ini Yang mempengaruhi Pemerintah Kemudian Kemudian Mereka Mengkondisikan Seolah-olah Akan ada Serangan Ketiga COVID-19 Rakyat Ditakut-takutin Lagi Jujur Ini suara Saya Dan suara Sebagian Masyarakat Yang agak Bingung Dengan polisi Pemerintah Yang sering Berubah-berubah Ada lagi Informasi Dari Pak Luhut Binsar Panjaitan Yang mengatakan Tahun 2022 Kita tidak lagi Pandemi Tapi sudah Berubah menjadi Endemi Artinya kan Sudah mulai Melandai Menurun Kenapa harus Pakai PCR lagi Dulu waktu Paparan COVID Tinggi Penumpang pesawat Terbang juga Pakai antigen Cukup Waktu itu Vaksin belum ada Bahkan Sampai Ketua DPR Kuan Maharani pun Mempertanyakan Hal ini Anggota DPR Banyak yang Mempertanyakan Hal ini Sahabat Indonesia Ini bentuk Protes saya Sebagai masyarakat Yang melihat Pemerintah Tidak transparan Dalam membuat Keputusan Dan kebijakan Akhirnya Timbul Pemikiran-pemikiran Yang aneh-aneh Jangan-jangan Ini hanya Mengamankan Para pemilik Modal Pemeriksaan PCR Yang sudah Berjamur Di mana-mana Mereka harus Balik modal Karena sudah Terlanjur Investasi Besar Miliartan Mungkin Tapi harusnya Mereka Tahu diri Bahwa Mereka pun Sudah Menikmati Kemewaan Keuntungan Yang luar biasa Besar Pada saat PCR Angkanya Masih mencapai Satu juta Waktu itu Sahabat Indonesia Kalau pemerintah Kalau pemerintah Aturan Aturan yang Memberatkan Saya menduga Keputusan ini Akan berdampak Penurunan Bagi orang yang Naik pesawat Terbang Kalau hanya Sekedar Semarang Jogja Surabaya Mungkin lebih Baik pakai Kedaraan Pribadi Tanpa Pemeriksaan Apapun Bebas Saja Daripada Naik pesawat Ribetnya Minta ampun Sahabat Indonesia Saya Mempunyai Saran Kepada pemerintah Tolong Kembalikan Lagi Kalau sudah Vaksin Kedua Menurut saya Cukup Dengan Antigen Toh Selama ini Pada saat Beberapa bulan Yang lalu Paparan Covid Tinggi Tidak Pernah Ada Klaster Dari pesawat Terbang Jadi Cukup Mengada-ada Dan Kalau Membuat Aturan Tolong Yang Komprehensif Ini Hanya Mode Pesawat Terbang Mode Angkutan Yang lain Tidak Digarap Jadi Aneh Orang Bertanya-tanya Menimbulkan Keanehan Keanehan Baik Sahabat Indonesia Demikian Suara Rakyat Dan Saya Juga Menyuarakan Kepentingan Sahabat-sahabat Saya yang lain Yang mempertanyakan Polisi dari Pemerintah Sangat Memberatkan Jakarta Dengan angka Sekitar 500 ribu Saja Sudah berat Apalagi yang Di luar Jakarta Di luar Jawa Lebih mahal lagi Dan Ini Para mafia Pemeriksaan PCR Ini Seolah-olah Berselancar Memanfaatkan Pandemi ini Untuk mencari Keuntungan Sebesar-besarnya Ini Ini Pemikiran Ekonomi Liberal Apa Seperti ini Ekonomi Yang kita Dijalankan Katanya Ekonomi Pancasila Yang Berkeadilan Dan Berpihak Kepada Rakyat Jangan Pemerintah Membuat Polisi Yang Seolah-olah Berpihak Kepada Para pemilik Mudal Pemisnis Mereka Sudah untung Kalau Mereka Belum untung Itu salah Sendiri Mengapa Investasi Berlebihan Seperti itu Sahabat Indonesia Yang tinggal Di Jakarta Coba Lihat Di sekitar Cilanda Jalan TBC Matupang Ada Tua Yang Berdekatan Luar Biasa Besar Investasi Pemeriksaan PCR Pasti Itu dengan Investasi Tinggi Dan mereka Pasti Mau balik Modal Kalaupun Sudah Balik Modal Pengen Keuntungan Cepat Lagi Rakyat Sudah Susah Bapak Jangan Dipersulit Lagi Dengan Aturan Yang Berubah Berubah Setiap Saat Tolong Berikan Penjelasan Yang Transparan Benar Atau Tidak Akan Adanya Gelombang Ketiga Benar Atau Tidak Adanya Paparan COVID Yang Meningkat Konsistensi Dari Pernyataan Dari Pejabat Negara Juga Penting Karena Baru Kemarin Saya Mendengar Pak Luhut Mengatakan Tahun 2002 Awal Kita Masuk Endemi 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 Berarti Sudah Biasa Seperti Influenza Itu Endemi Juga Sahabat Indonesia Demikian Suara Saya Mudah-mudahan Dijengar Oleh Pemerintah Dan Saya Mohon Untuk Dicabut Saja Aturan PCR Pesawat Terbang Karena Itu Menyulitkan Dan Itu Pasti Juga Akan Mengganggu Bisnis Penerbangan Karena Orang Akan Berfikir Ulang Untuk Naik Pesawat Kalau Caranya Rumit Seperti Apalagi Polisi Ini Terkadang Tidak Sinkron Dengan Pelaksanaan Di Bawah Di Halim Perdana Kusuma Yang Saya Tahu Ribet Luar Biasa Orang Kakunya Luar Biasa Akhirnya Banyak Yang Ketinggalan Pesawat Karena Sudah Pemeriksa Detil Petuganya Cuma Satu Orang Jadi Mengular Jauh Luar Biasa Dan Mereka Tidak Peduli Mereka Seperti Robot Menjilai Aturan Kalau Pemerintah Serius Harusnya Aturan Itu Dilakukan Secara Integratif Di Bandara Dibunai Dipercepat Dipermudah Sulitnya Minta Ampun Sudah Ekonomi Sulit Pandemi Ini Menggerus Usaha Kita Eh Di Bandara Dipersulit Lagi Dengan Aturan Yang Bertele Tele Prosedur Yang Bertele Tele Jadi Saya Jujur Saja Berani Mengatakan Ini Mungkin Tidak Murni Untuk Melindungi Masyarakat Ada Nuansa Kental Perubahan Polisi Untuk Melindungi Pemilik Moda Pemeriksaan PCR Mereka Sudah Mengilma Menjadi Mafia Mafia Yang Lapar Dan Rakus Memanfaatkan Kesulitan Masyarakat Di masa Pandemi Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini Saya Saya Tetap Menyarankan Anda Untuk Tidak Eforia Berlebihan Tetap Menggunakan Masker Dalam Aktivitas Sehari-hari Karena Masker Saya Melindungi Anda Masker Anda Melindungi Saya Masker Kita Melindungi Indonesia Salam Satu Indonesia Salam Budaya Nusantara Salam Toleransi Salam Sehat Untuk Indonesia Saya Rudy Escapai Escapai Masyarakat 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 Terima kasih telah menonton!